Hai semua para penggila catur, selamat datang kembali di channel mesin catur. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke. Untuk video kali ini, saya akan menyuguhkan sebuah permainan dengan kalkulasi tinggi, partai antara Yosef Kuper, melawan Mihail Tal. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 20 Mei, 1959, di Zurich, Swiss. Tak usah berbahasa banci, langsung saja kita menuju arena. Yoach Cocolmang Yosef Kuper berada pada posisi putih. Sedangkan Mihail Tal berada pada posisi hitam. Dan saya, berada pada posisi, buka puasa. Yosef Kuper membuka puasa dengan teh hangat. Eh salah, maksudnya membuka permainan dengan pion raja. Dibalas oleh Mihail Tal pion C5. Lalu kuda F3, pion D6, pion tantang pion. Pion makan, kuda makan, kuda ancam pion, kuda melindungi, pion A6. Dan kita berada dalam pertahanan Sicilia terbuka, variasi Najdorf. Kuper lanjut gajah G5, pion E6, pion F4, pion B5. Tentunya, semua langkah-langkah teoritis ini, sering kita jumpai dalam sebuah permainan catur para Grandmaster. Kemudian Kuper membawa menteri ke F3. Direspon oleh Tal, gajah Fian Seto, menyerang pion pusat putih. Gajah mempertebal sokongan. Gajah E7. Putih rokade ke sayap menteri. Menteri piknik ke B4, mengincar kuda. Putih membiarkan kuda berada dalam incaran menteri lawan, putih lebih memilih menggeser benteng H ke E1, memata-matai Raja Hitam secara tidak langsung. Kenapa putih membiarkan kuda dalam tekanan menteri lawan? Karena jika hitam nekat mengambil kuda dengan menteri, maka gajah akan menyerang raja dengan memukul pion, dan menteri hitam pun akan masuk dalam jebakan Batman yang dirancang lawannya. Oleh karenanya, Tal membiarkan kuda dalam keadaan aman sentosa, Tal lebih memilih membungakan kuda, ke D7. Lalu Kuper menarik kuda ke E2, Tal mendorong kuda ke C5, kembali menekan pion pusat, yang menjadi kunci petak sentral. Kuper memutuskan untuk menghabisi kuda dengan gajah. Gajah habisi balik. Putih mulai melakukan agresi ke sayap Raja, pion G4 dimainkan. Hitam tak mau kalah, kuda manuver ke A4, membuka keran ancaman bersama gajah, menekan kuda, juga merancang serangan ke B2, secara tidak langsung. Lalu putih melakukan profilaksis dengan mendorong pion ke C3. Dibalas pion serang pion. Gajah mundur menyerang kuda. Sejurus kemudian, Tal membuat langkah brilian, kuda hantam pion B2, mengorbankan diri, sembari menakuti benteng. Putih menerima pengorbanan, Raja Gebu Kuda. Apa yang akan terjadi, jika putih tak mengambil kuda? Ini dia akibatnya. Kalau putih lebih memilih menyelamatkan benteng dari tekanan kuda, maka, hitam akan menggeser benteng ke C8, pion makan pion. Kuda mundur ancam benteng. Benteng mundur ke belakang. Gajah sikat pion, menyerang menteri. Menteri sikat balik. Menteri makan anak, dan mengancam skakmat di B2. Gajah menghalangi, sembari menyerang kuda. Menteri serang Raja ke A3, skak. Raja menghindar ke C2. Pion serang menteri. Menteri lari ke F3. Menteri lari ke B2, skak. Raja hanya bisa menyelamatkan diri ke D3. Gajah tewak kuda. Kuda tewak balik. Kuda akrobat ke E5, menggarpu raja dan menteri. Kalau pion atau benteng mengambil kuda, maka benteng akan skakmat di C3. Raja E3. Benteng skak. Benteng menghalangi, akan diakhiri benteng cocol benteng, skakmat. Itulah alasannya kenapa putih menerima persembahan kuda yang sengaja dikorbankan oleh hitam. Lalu pion ambil pion. Raja makan anak. Hitam mengamankan raja ke dalam istana. Kemudian putih menyerang menteri dengan benteng. Menteri berbalik menyerang raja, skak. Raja nyempil ke D3. Benteng A ke C8. Menteri mundur ke F2. Gajah mundur ke A8. Dibalas dengan langkah buruk oleh putih. Benteng maju ke B3. Seharusnya putih menaruh benteng E ke C1. Dibalas pion E5. Menteri serang menteri. Menteri serang raja, skak. Benteng menutup seraya menyerang menteri. Menteri A4. Benteng mengejar. Menteri kabur ke D4. Membidik pion. Gajah mengejar. Lalu benteng makan. Menteri makan. Menteri membalas. Menteri kejar menteri. Menteri mundur. Kuda maju. Pion serang benteng. Benteng mundur. Pion maju. Kuda ambil pion. Pion ambil pion. Skak. Raja mundur. Benteng memburu. Raja sembunyi ke E1. Gajah mengejar. Benteng menghalangi. Gajah serang pion. Kuda membelas sambil serang balik. Gajah mundur ke E6. Gajah serang menteri. Menteri F5. Menteri E3. Menekan E4 bersama kuda. Gajah siksa benteng. Skak. Menteri ambil gajah. Raja mojok ke H8. Gajah serang gajah. Gajah makan. Setelah pion makan balik. Putih unggul satu perwira. Sayangnya putih mengambil langkah buruk. Benteng naik ke B3. Tal langsung menghukum langkah buruk ini dengan menyerang kuda pakai pion. Pion serang balik. Pion ambil kuda. Kuda ambil pion. Dan setelah gajah ambil kuda. Sambil mengancam menteri. Yosef Cooper mengibarkan bendera kuning. Dia sudah tak sanggup lagi dikadalin Mikhail Tal. Ini dia sebabnya. Jika menteri ambil gajah, benteng akan lenyap diambil menteri. Karena itu, menteri terpaksa menghadang menteri. Menteri menghindar ke C5. Sambil mengancam skakmat di C4. Raja terpaksa mundur ke E2. Menteri makan. Menteri makan. Benteng membalas. Skak. Menteri serang benteng dan gajah sekalian. Gajah serang benteng. Raja makan. Setelah gajah makan balik. Hitam akan unggul 2 gajah murni. Dan sudah bisa dipastikan putih akan kalah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.